Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Yudho Margono mengapresiasi pameran lukisan Bangkitlah Indonesia Ku yang mengangkat tema Alutsista TNI Angkatan Laut Toko Nasional, Kaligrafik Manusiaan dan Lingkungan Hidup di Gedung Balai Samudera Kelapa Gading, Jakarta Utara. Pameran ini mencerminkan apresiasi dan kecintaan masyarakat, khususnya kepada TNI Angkatan Laut. Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Yudho Margono mengapresiasi pameran lukisan Bangkitlah Indonesia Ku yang mengangkat tema Alutsista TNI Angkatan Laut Toko Nasional, Kaligrafik Manusiaan dan Lingkungan Hidup di Gedung Balai Samudera Kelapa Gading, Jakarta Utara. Sebaik 80 lukisan dengan berbagai ukuran digelar dalam pameran tunggal yang ke-135 kali dilaksanakan, di mana 13 diantaranya bertemakan TNI Angkatan Laut. Pameran ini mencerminkan apresiasi dan kecintaan masyarakat, khususnya kepada TNI Angkatan Laut. Apalagi Kasa Laksamana TNI Yudho Margono yang dikenal sebagai pejabat yang sangat fokus dalam borisan budaya nenek moyang kepada generasi pendudus bangsa melalui pagelaran-pagelaran seni budaya yang ditampilkan pada event-event bersejarah TNI Angkatan Laut. Yudho menyampaikan kegagumannya kepada sang pelukis Firdaus Alamudi yang berhasil menuangkan aspirasi dalam goresan warna-warni Altsista TNI AL dengan suasana heroik dan artistik serta makna. Bukan hanya menyuguhkan keindahan, namun juga kental dengan semangat nasionalisme. Firdaus Alamudi sendiri merupakan seorang karyawan yang telah banyak menciptakan sebuah sensasi yang dimiliki oleh para kolektor baik dalam maupun luar negeri. Tahun 1988, Firdaus Alamudi mewakili Indonesia dalam Asia Festival di Miami dan Los Angeles, Amerika. Tahun 1999, Firdaus Alamudi menerbitkan bukunya yang berjudul Seni Lukis Bulu Mengolah Limba Menjadi Karya Seni, yang merupakan referensi pertama di dunia tentang seni lukis bulu di Indonesia. Timur Putan, Brita Geruda TV melaporkan. Timur Putan, Brita Geruda TV,